Bersambung Besarnya sebuah organisasi Islam tak hanya diukur dari jumlah umat fanatiknya Namun dapat dilihat dari bagaimana keseriusannya dengan dasar kiklasan dan ketakwaan kepada Allah Dan juga membangun gerak dakwa amar ma'ruf naimungkar Membina alat umat untuk selalu berpegang teguh kepada syariat dan ibadah Serta membangun intelektualitas umatnya agar menjadi bermartabat Keberadaan organisasi Muhammadiyah saat ini menjadi yang terbesar di Batam dengan gerak dakwa dan amal usaha Dalam rangkaian kunjungan rombongan MUI Kota Surabaya pada Rabu 19 Maret kemarin Terungkap begitu pesatnya pergerakan dakwa Muhammadiyah di Kota Batam Hingga membuat MUI terkagum-kagum terhadap kemampuan manajemen yang ada di Muhammadiyah Imam Bahroni, Wakil Ketua PD Muhammadiyah Kota Batam menyatakan Fasilitas Gerakan Dakwa dan Amal Usaha Muhammadiyah di Batam dimulai pada tahun 2000-an Selain memiliki aset yang sudah terdaftar resmi di pimpinan pusat Muhammadiyah Warga Muhammadiyah juga banyak yang membangun sarana ibadah besar Amal usaha dan dakwa sejalan dengan tujuan Muhammadiyah Meskipun tidak didaftarkan sebagai aset PD Muhammadiyah Batam Amal usaha ya istilahnya kalau di Muhammadiyah Amal usaha kita itu mungkin kalau di Cabang Sagulung itu punya SD sama TK Kemudian lagi tahun depan ini bangun namanya Madrasa Sanawih atau SMP Terus kemudian yang di Cabang Nongsa ada Panti Aswan Dan di Ranting Bunggurnya ada SD dan SMPnya Cabang Nongsa Kemudian di Sekupang ya ada tanah tapi belum ada amal usahanya Kemudian di Batam Center itu pimpinan wilayah tapi ada sekolah SD sama SMP Plus disana Kemudian di kompleks ini Muhammadiyah ASEAN ini ada kita ada SMP, SMK dan SMA Kemudian di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer dan Mahat Islam Jadi Mahat Kajian Islam, Keislaman dan Bahasa Arab Itu yang udah kita Dan di Sagulung ada satu Panti Aswan dan di Nongsa ada satu Panti Aswan Itu yang itu Mungkin di Nagoya atau di Lubu Baca ada musola meskipun masih di dalam ruku Kalau di Sekupang juga ada satu musola Kalau di kompleks Muhammadiyah sini ada SMP, Sada Masjid Ada gedung aula, gedung dakwahnya Ada lapangan bulanya Itu disini yang kita hidupkan Jadi ya kita Mudah-mudahan yang namanya Asarana, prasaran tadi Bisa jadi modal kita untuk dakwah Berapa banyak Pak umat Muhammadiyah yang sudah terdaftar sebagai anggota resmi Pak? Kalau di Muhammadiyah itu mungkin kalau yang resminya Artinya punya kartu apa namanya? KTAM 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 itu mungkin gak terlalu banyak Ya bagi paling urdonya mungkin gak di bawah 200 lah yang paling itu Tapi kalau yang terlihat kalau kita nanti pengajian Kita paling gak ada yang rutin datang gitu Kalau hari akad sekitar 40-50 Kemudian kalau bulanan biasanya ini agak jauh mungkin sekitar 400 Ya paling banyak lagi nanti kalau salatid Yang beda dengan harinya kita lebih duluan Biasanya itu bisa belasan ribu atau belasan puluhan ribu Lahan Muhammadiyah sendiri di Batam ini berapa hektare Pak? Kalau total mungkin ada sekitar 15-an hektare ya Tapi kalau yang paling gede di sini ada sekitar 11,7 hektare Di Komplek Muhammadiyah ASEAN ini di Batu Aji ini yang paling gede Pengelolaan aset itu sendiri gimana Pak? Apakah dimiliki oleh perorangan atau pusat? Jadi kalau aset Muhammadiyah itu semua namanya aset Muhammadiyah itu terdaftar sebagai milik pimpinan pusat Muhammadiyah Jadi gak ada pribadi, gak ada yayasan, gak ada semua miliknya pimpinan pusat Jadi kalau sudah terdaftar itu sudah milik pimpinan pusat Muhammadiyah Dan hanya boleh dikelola dan untuk dipakai untuk sarana dakwah Jadi kita gak bisa menyewakan atau menjual tanpa izin pimpinan pusat Muhammadiyah Sebagai mana diketahui Muhammadiyah adalah organisasi Islam di Indonesia Yang didirikan oleh Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 Dengan semangat dakwah dan keunggulan manajemennya Hingga kini organisasi kaya ini telah memiliki amal usaha dan universitas di seluruh provinsi dan kota di Indonesia Tak heran jika Muhammadiyah banyak melahirkan tokoh besar pergerakan perubahan di Indonesia Yang selalu berlandaskan iman dan takwa Andri Sofyan dari Batam mengabarkan